Salah satu tantangan yang sering muncul di kolom komentar channel ini Dan juga sering diungkapkan oleh kalangan misionaris Kristen terhadap umat Islam adalah Tantangan untuk membuktikan klaim Al-Quran bahwa Bible sudah dipalsukan Dan kalau sudah dipalsukan, lantas dimana versi aslinya gitu ya Nah jadi memang ada beberapa ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa ada kalangan Bani Israel atau ahli kitab Yang dengan sengaja mengubah firman Tuhan untuk tujuan tertentu Ayat-ayat ini disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 75, Al-Baqarah ayat 79, Anissa 46, Al-Ma'idah ayat 13, dan Al-Ma'idah ayat 41 Dari ayat-ayat inilah yang memunculkan pandangan bahwa Bible adalah kitab suci yang sudah dipalsukan Karena itulah kalangan misionaris dan apologik Kristen menuntut kita untuk membuktikan klaim Al-Quran tersebut Nah teman-teman sebenarnya jawaban dan bukti terhadap klaim Al-Quran itu sudah saya dapatkan jauh-jauh hari Tetapi selama ini saya menahan diri untuk membuatkan videonya Demi untuk menjaga perasaan teman-teman yang non-muslim kan gitu Hingga akhirnya kita terus-terusan mendapatkan pertanyaan dan permintaan pembuktian terhadap klaim Al-Quran tersebut Karena konsekuensinya tentu jika klaim Al-Quran tentang ini tidak mampu kita buktikan Maka konsekuensinya Al-Quran dianggap telah berdusta Nah oleh karenanya untuk menjaga kehormatan Al-Quran inilah konten ini akhirnya dibuat Jadi disclaimer ya kita membahas ini bukan bertujuan untuk mendiskreditkan atau menjelekkan agama lain tidak ya Video ini dibuat sebagai jawaban dari tuntutan dan tantangan yang diberikan oleh kalangan non-muslim kepada kita Untuk membuktikan klaim dari Al-Quran itu Dan tentu bukti-bukti yang kita sampaikan memang harus akademis dan bereferensi Bukan asumsi saja gitu ya Nah teman-teman detail materi tentang ini sudah saya susun secara metodologis dan sistematis dalam e-book kita Dengan judul Apakah Alkitab Bebel Masih Asli E-book ini teman-teman berisi 500an halaman dengan 4 bab Dan disertai foto dan ilustrasi dari bukti-bukti yang ada seperti itu Dengan kata lain e-book ini dibuat bukan sekedar bacaan asumtif dan spekulatif Tetapi juga kita mencoba menyajikan data dan bukti yang memuaskan bagi pembacanya gitu ya Nah perlu ditekankan teman-teman premis dibalik e-book ini Bahwa e-book ini dibuat bukan untuk menjelek-jelekkan Bebel E-book ini dibuat untuk menjelaskan dan membuktikan dari klaim Al-Quran tersebut Nah soal bagaimana kesimpulan yang dapat teman-teman ambil setelah membaca e-book ini Itu adalah hak pribadi teman-teman Disini kita tidak memperdulikan apakah dari data dan fakta yang kita sampaikan dalam e-book ini Kemudian membuktikan bahwa Bebel itu masih autentik atau tidak gitu ya Karena sekali lagi disini kita hanya memberikan penjelasan apa yang dimaksud Al-Quran sebagai pemalsuan itu Serta membuktikannya berdasarkan data-data empiris dan akademis gitu ya Nah tentu isi dari e-book 500 halaman ini tidak dapat kita uraikan semua di satu video ini Oleh karena teman-teman dapat membaca lebih lanjut materi ini dengan mendownload e-book ini Via link yang ada di atas ini Atau link yang sudah saya sematkan di deskripsi video Atau di kolom komentar tersemat di bawah video ini Tapi jangan khawatir teman-teman Karena saya akan menjelaskan gambaran besarnya ya di video episode kali ini Sehingga teman-teman bisa memahami lebih cepat keseluruhan dari isi e-book ini gitu ya Nah ada yang tanya bang kenapa e-booknya tidak dicetak saja Ya pertama e-book ini memuat data-data yang cukup vulgar dalam tanda kutip Sehingga penerbit-penerbit umum tidak dapat menerima naskah yang berpotensi kontroversi seperti ini Karena kan mereka juga harus menjaga reputasi perusahaan penerbitnya kan gitu Akhirnya kalau kita tetap pengen menggunakan penerbit Jadinya editor akan memangkas sebagian besar dari materi kita Nah yang kedua Ada cara lain untuk mencetak e-book ini Yaitu dengan percetakan mandiri Dan cetak mandiri itu berarti kita siapkan dulu modalnya di depan buat dicetak Dan untuk mencetak e-book setebal 500 halaman Buku setebal 500 halaman itu harganya jadi mahal banget Karena kan dia tebal gitu ya Dan supaya dia tidak mudah copot kertasnya Maka diperlukan penjelidan khusus seperti dijahit Agar tidak mudah lepas halamannya, kertasnya seperti itu Jadi teman-teman karena yang penting itu adalah apa yang ditulis di e-book ini Dan yang paling penting adalah bagaimana teman-teman bisa membaca isi dari e-book ini Jadinya yang versi e-book saja sudah memadai seharusnya gitu ya Selanjutnya kalau teman-teman mau cetak sendiri Itu diperbolehkan Namun tidak diperkenalkan untuk disebarluaskan gitu ya Nah apa saja yang akan kita bahas di e-book ini E-book ini teman-teman terdiri dari 4 bab Nah bab pertama ini membahas mengenai ayat-ayat yang mengklaim jika bebel sudah dipalsukan Dalam Al-Quran itu disebut dengan istilah tahrif Di sini kita membahas sebenarnya apa sih yang dimaksud Al-Quran tentang tahrif itu Apakah ini berarti seluruh isi bebel itu telah diubah Siapa yang mengubahnya Menurut Al-Quran seperti itu Apa alasan pengubahannya Apa saja aspek yang diubah Dan segala macam Nah di bab satu ini teman-teman Kita lebih menjelaskan maksud-maksud atau tafsiran dari ayat-ayat terkait Di sini kita menggunakan beberapa referensi dari kitab-kitab ulama Seperti Ini merupakan kitab-kitab ulama yang membahas tentang Bible dan Kristologi Termasuk juga ada kitab pendukung lainnya Seperti Bidayah Wanihaya Tufatul Muhtaj Mufadad Fiogharib Al-Quran Syarah Akhidah Wasitiyah Al-Aqna Dan kitab-kitab tafsir lainnya Termasuk pada bab pertama Kita juga memaparkan bukti bahwa Dari literatur Yahudi dan Nasrani Mereka juga mengakui Jika telah ada upaya pengubuhan Terhadap kitab suci mereka Di sini pula kita memberikan penjelasan terkait Ragam kesalahpahaman umat Islam Tentang Bible Serta menjelaskan ya Apa itu Bible Apa itu perjanjian lama Apa itu perjanjian baru Di mana itu Injil Di mana Zabur Di mana Taurat Seperti itu Dan bagaimana anatomi dari kitab Bible itu Sehingga umat Islam bisa lebih memahami Kitab suci umat Kristen ini Kemudian teman-teman Di bab kedua Kita berfokus pada Kajian perjanjian lama Khususnya kitab Taurat ya Melalui dari sejarah kitab ini Apakah kitab ini sepenuhnya Ditulis oleh Nabi Musa Tentang adanya dua versi Taurat Dan manakah yang aslinya Tentang Taurat versi Ezra Tentang Tikkuni Soferim Yakni tradisi mengubah kata-kata dalam Taurat Dan juga mengenai teori hipotesis dokumenter Selain Taurat teman-teman Kita juga membahas kitab-kitab lain Dalam perjanjian lama Seperti kitab-kitab Nevi'im Dan kitab Ketuvim Di sini kita mengungkapkan fakta Bahwa sebagian besar penulis kitab-kitab Yang ada dalam perjanjian lama Adalah tidak diketahui Atau anonim Tidak ketinggalan juga teman-teman Kita juga memuat bagian-bagian Atau kitab-kitab Dari perjanjian lama Yang sudah hilang Lalu di bab ketiga Kita berfokus pada kajian perjanjian baru Atau lebih dikenal kitab utamanya Di sini kita membahas apa itu perjanjian baru Apa saja pembagian dan isinya Lebih khusus kita membahas soal keautentikan perjanjian baru Di mana ternyata banyak dari penulis-penulis perjanjian baru Dan bahkan Injil sendiri Menurut Sarjana Bebel Menyebutkan bahwa Mereka itu tidak diketahui atau anani Di sini kita juga membahas soal naskah dan salinan Bebel Serta polemiknya Masalah pengkanunan kitab suci Masalah Injil-Injil palsu Dan semua data yang kita sampaikan di sini Datang dari Sarjana-Sarjana Bebel Dan Sarjana Barat sendiri Bukan dari orang Islam gitu ya Eh, nggak tahu ya Kalau kita perhatikan Banyak kalangan misionaris yang tertarik Buat mengulik-mulik Al-Quran Mungkin sebegitu besarnya besona Al-Quran Namun umat Islam sendiri Sepertinya tidak tertarik untuk meneliti kitab Bebel Sehingga hasil-hasil penelitian Bebel Dan kritik Bebel secara akademis Malah banyak dilakukan oleh Sarjana Barat sendiri Dan yang terakhir teman-teman adalah bab keempat Di sini kita memuat daftar jenis Bebel-Bebel khusus Yang proses pengubahannya sendiri Atau proses pemalsuan dalam tanda kutip Itu diakui oleh kalangan Kristiani sendiri Seperti Bebel edisi misi Yang mengubah beberapa kosa kata Dengan istilah-istilah yang familiar dengan konteks Islam Walaupun sebenarnya tidak memiliki korelasi langsung gitu ya Kemudian ada Bebel edisi budak Dimana isinya itu telah dikurangi untuk mendukung gerakan Perbudakan di Amerika dan kawasan sekitarnya Lalu ada juga Bebel versi Homo Dan Bebel edisi kesetaraan gender dan sebagainya Walaupun sebenarnya teman-teman Tahrif yang dimaksud dalam Al-Quran Itu bukan Bebel-Bebel edisi ini Karena Bebel ini dipublikasi jauh setelah Islam Namun secara tidak langsung Keberadaan Bebel-Bebel ini Bebel-Bebel edisi khusus ini Membuktikan bahwa Adalah upaya tahrif yang dilakukan kepada Bebel Oleh umatnya sendiri Demi kepentingan tertentu Sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran tentunya Dengan ukapan Menjual ayat-ayat dengan harga murah Dalam artian Mengubah firman-firman Tuhan Mengubah kitab suci Untuk tujuan tertentu Bahkan itu terjadi Hingga di era modern ini Nah di e-book ini Saya juga melengkapinya Dengan gambar-gambar ilustrasi Untuk memudahkan teman-teman Dalam memahami konteks pembahasannya Dan sekali lagi E-book ini dibuat Bukan untuk mendiskreditkan Bebel Seperti itu ya Tujuan ini dibuat adalah Untuk menjawab tantangan dan tuntutan Yang diberikan kepada kita Agar membuktikan klaim Al-Quran Terkait klaim tahrif pada Bebel Oleh karenanya Saya berharap juga Semoga penjelasan Data dan fakta Yang kita sajikan di sini Dapat memuaskan Rasa penasaran Anda Ya kalau misalkan Sudah 500 halaman Penjelasan kita uraikan Belum memuaskan Ya nantilah kita riset lagi Untuk menjawab tuntutan Dan tantangan Dari misionaris ini Terkait klaim Al-Quran tersebut Oleh karenanya Biar tidak penasaran Langsung saja Download e-book ini Linknya ada Di deskripsi video Apabila kalau komentar Semat Di bawah video ini Atau teman-teman Dapat juga klik saja Kartu yang ada Di bawah kanan saya Di bawah ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di episode berikutnya Dan di pembahasan berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh